La ilaha illallah, la ilaha illallah Assalamualaikum walauhmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang saya hormati Serta teman-teman yang berbahagia Disini saya akan bercerita Tentang kisah Nabi Ibrahim alaih salam Di daerah Mesopotamia Yang letaknya di Babylonia Yang negaranya sangat maju Tetapi mereka tidak percaya adanya Allah SWT Mereka percaya adanya Namrud Sangat jahat dan kikir Namrud dianggap mereka sebagai Tuhannya Dan para pramal mengatakan Wahai Tuhanku Namrud Tuhan dari segala Tuhan Tuhan dari segala Tuhan Tuhan dari segala Tuhan Di negeri ini akan melahir seorang bayi laki-laki Yang akan mengubah kepercayaan dan keagamaan di Babylonia Apakah kalian tahu Namrud pun menjadi marah Hai para ramai Apakah kalian tahu Kalian sedang bicara dengan siapa Baiklah Aku akan memberitah semua prajurit Untuk membunuh bayi laki-laki yang ada Pada saat itulah Ibrahim melahir dan disembunyikan Di dalam wajah Ibrahim pun tumbuh menjadi anak yang pandai dan cerdas Ibrahim pun menanyakan kepada ibunya Jangan medes Ibu siapa Tuhanku Tuhanku Ialah Ibu Munak Lalu siapa Tuhan Ibu Tuhan Ibu Ialah Ayah Munak Lalu siapa Tuhan Ayahku Ibu pun marah dan mengatakan Bicara apa Pak Minak Tuhan Ayahku Adalah Namrud Lalu siapa Tuhan Namrud Ibu pun marah diam Ibu pun marah diam Ibu pun marah diam Dan tidak bisa menjawab apapun Ibrahim kecil Beranjak menjadi dewasa Dan dibawa berpikir keputar Babylonia Disana Ibrahim diajar memahat patung Dan menjual patung keliling kota Patung Patung Siapa yang mau beli patung yang tidak bernyawa ini Pada suatu hari Ibrahim diberi pencerahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa beliau harus menyembah Allah Bukan yang lainnya Ibrahim pun harus menyebarkan agama Islam Kepada seluruh warga kota Babylonia Terutama ayahnya Tetapi hati ayahnya sudah tertutup oleh kegelapan Seperti hanya warga warga Keesokan harinya Para warga pun meninggalkan kota Babylonia Ibrahim diam-diam Ibrahim diam-diam Ibrahim diam-diam Masuk ke rumah berhala Ibrahim pun mengatakan Hai para dewa Hai para dewa Yang dianggap suci oleh para warga Mengapa kalian diam saja Kalian memang benda mati yang tidak berdiawa Berdaya Berdaya Bahkan Sajar di depan pun Kalian tidak sanggup untuk menyentuhnya Sekarang Sekarang coba Sekarang coba Selamatkan diri kalian dari kehancuran Ibrahim pun menghancurkan patung-patung kesimpulannya Dan menyesakan satu patung-patung yang paling besar Dan menyesakan satu patung yang paling besar Dan melepaskan senjata tidak enak Keesokan harinya Para warga pun terkejut Melihat para dewanya telah hancur Ibrahim pun dipanggil Raja Namrud Untuk menghadapi hukumannya Ibrahim dibakar hutunya Langsung ke api Oh doa ini Ini yang tersalah Pada saat ini Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah SWT Setelah itu Ibrahim selamat dari kematian Setelah itu Ibrahim hijrah ke negeri Islam Dengan ditampingi Siti Sarah Danrud Siapa teman-teman Siapa teman-teman Siapa teman-teman Siti Sarah Danrud Kemudian Allah menurunkan azabnya ke kota Babylonia Dengan diserau jutaan Bahkan miliaran nyamuk Akhirnya Namrud pun tewas setelah Seekor nyamuk Yang masuk ke dalam lubang budunya Itulah keberanian Nabi Ibrahim AS Dalam menenggakkan Agama Allah SWT Mudah-mudahan Kita semua Dapat mengambil Hikmahnya Wabilahi Taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 selamat menikmati